Intro Konakannya Adik dari Abangnya Atau kakaknya Tinggal di rumah orang tuanya Seorang RN ini Ya Jurusin konakan-konakannya Yang dimana saat itu Bapak daripada korban Masih dalam penjara Masalah kakak tunar koba Ya Kak tunar koba Mana si RN ini menyuruh Konakan ini mandi Tidak langsung sigam Terus Si tersangka RN ini ngamuk Terus Mukul Ternyata kukul tetap aja tidak Tidak Mengindahkan Ajakan dari tantenya Tantenya ini seorang Tersangka Sehingga si Tantenya Ngambil kepalanya Diambil Ternyata kukul Lantung ke Bak kamar mandi Pada saat itu Tanggal 1 November Nah Dimana Pada saat Itu Dibawa ke Bidan 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 Merujuk ke Rumah sakit Ke Sorry Ke puskesmas Setelah di puskesmas Sudah Lihat tidak Sudah Lemas Terlihat Terus Dibawa ke Rumah sakit Harapan Rumah sakit Harapan Tersangka Disitu Disitu Ada Penculikan Dari Polisi Kok Hanya Luka Seperti ini Jatuh Kok Jelas Nginggal Pada saat itu Naluri Dari Polsek Tanah Jawa Memberhentikan Supaya Tidak Lakukan Pemakaman Dulu Sebelum Diatopsi Saat itu Dulu Dilakukan Diatopsi Polisi Datang Dulu Tersangka Lagi Tabur Dimana Orang Tua Sudah Mendoktrin Suju-jujunya Mengatakan Kalau Si Korban Ini Jatuh Tapi Pada saat Diatopsi Barang Buktinya Hasil Dari Kisah Sama Adopsi Kita Dari Pendarahan Dan Memer Memer Di Si Tubuh Korban Ada pun Korban Ada sejumlah Tiga Orang Satu Meninggal Dunia Umur Tiga Setengah Tahun Adus Nama Carolina Adus Nama Carolina Galinggi Ya Nama Carolina Galinggi Dan Begitu Juga Ada Jessica Carolina Juga Suka Di Karya Oleh Si Tersangka RN Dua hari Setelah itu Kita Amankan Diatopsi Ada Pendarahan Dari Hasil Kalau ngecekan Dan Kita Ada Lokasi Di Buktinya Di Buktinya Kepala Oke Kementer Karena ini Tersangka Adalah Di bawah Umur Jadi Sistim Pidananya Seperti apa Gitu Kita Buat Sistim Pernah Anak Khusus Karena Ini Spesialis Umur Setelah Sampai 13 Tahun Kelas 8 Apakah Masih ada Selandar Nanti Dia itu Tetap Ada Pidananya Atau Diserahkan Jika Dinas Sosial Nggak Nanti Kita Kalau Bisa Pengadilan Jadi Kita Tidak Sederahkan Menolong Perni Jangan Sama Sederahkan Pernah Kutunya 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 Di sini Dimunculin Ya Mungkin Kalau Cepat Dimakamkan Ini Bukan Dibilang Ini Bidana Kecelakaan Di Kawaman Di Kepat 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 Pada saat Didalamin Situ Datang polisi Cek Apa yang terjadi Dimana Jatuhnya Si korban Itu Kita cek Sudah mulai Kelisah Keluarga Dari Tersangka Keluarga Tersangka Merupakan Keluarga Dari Korban Jatuh Bapak Ketiga OTT Naluri Seorang Polisi Ada Lembam Lembam Biru-biru Mau cepat Dimakamkan Nah Saat-saat itu Kasat Reskrim Memberitakan Kabupaten Reskrim Tanah Jawa Jangan Dimakamkan Sebelum Di Adopsi Dari Hasil Adopsi Hasil Adopsi Kita Lihat Ada Benturan Keras Di Ada Pertama Di Tempora Dibeturan 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 Sebelumnya Dibilangnya Sesuai Dengan Keluarga Korban Mumpun Keluarga Tersangka Disampaikan Kepada Masyarakat Di Dibeturan 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 Tapi Dari Jatuh Di Kamar Mandi Kita Lihat Dibeturan 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 Kalau Dibeturan Lantai Dibeturan Jadi Tersangkanya Sekarangnya Dimana Tersangkanya Kita Amankan Masih Dalam Selam Orang Dua Sebagaimana Diatur Dalam Untuk Perlindungan Tersangka Pasal 80 Pasal 80 Pasal 1 Dan 3 0 35 Dan 24 15 Tersangka Ini Pak Dari Pihak Laki-laki Atau Perempuannya Pak Apanya Pak Tersangka 2 Terima kasih.